Halo, aku sekarang mau jawab pertanyaan yang di DM Itu pintu, kenapa itu? Jangan lupa loh, weekend harus beli Hagen Das Es krim terbaik di dunia Harus beli Hagen Das Aku mau to the point ya, langsung jawab pertanyaan di DM Yang orang pikir aku gak tanya Kak, kak, kenapa kakak kalau ngomong suka Tuhan, Tuhan, Tuhan Tapi kok pakaiannya kayak begitu kadang Oke, ini udah berapa kali ditanya pas live Aku gak mau jawab, bukannya karena aku takut Tapi karena kan kita lagi live, lagi ngomong sama narasumber Maksudnya aku tiba-tiba ngomongin diri sendiri Iya kan, aku harus stick to the focus dong Gue ngomong sama narasumber, maksudnya gue jawab sendiri Terus kalau habis narasumber selesai, usually I have something else to do Jadi gue gak bisa jawab pertanyaan ini Bukannya aku takut, aku sih gak takut kamu nanyain apapun Karena I have nothing to hide untuk gimana Karena memang, oke first, of course I love God And I love God not because gue cocok untuk represent him I love God because he's so good to me When I'm not good And I'm just a kid I feel like I'm also still young And emang pakaian itu emang penting Tapi it's sesuatu yang gimana ya It's not my priority I just pake apa yang aku nyaman Mungkin aku juga grow up very westernized Jadi aku suka pake baju yang seperti ini aja sih Aku pakenya, sukanya Tapi, apa ya Tapi ya gimana ya I love God because he's so good Not because I'm good or cocok untuk represent him Jadi aku kalau pake baju Ya begini aja Tapi bukan berarti kamu harus ikutin baju aku gitu Kayak ngikutin yang bagus-bagus aja Makanya kan aku pernah pas itu di wawancara Amat Tina Tune atau Mary Riana Yang nanya soal kayak Oh kalau jadi role model tuh rasanya gimana Salah satu videonya pernah nanya gitu deh Tapi aku bilang aku gak cocok jadi role model Karena more than anything I just wanna be your friend You know, aku selalu bilang Jangan melihat aku seperti status ini itu I just wanna be your friend Jadi kalau kamu melihat aku ya Cuma ngambil bagus-bagusnya aja Yang negatifnya Yang masih aku harus do a lot of growing Lo ada fixing Ya jangan diikutin gitu Bijak Gara-gara ingat Yang satu-satunya panutan yang kamu harus ngikutin itu cuma Tuhan Kalau kamu lihat orangnya Kamu akan kecewa dan sakit hati Jangan sampai kamu sakit hati sama Tuhan Atau merasa Tuhan itu gimana-gimana Cuma karena orangnya Karena pendeta-pendeta pun Kalau kamu lihat ya bukan cuma orang pengikut ya Pendeta pun bisa ngecewain kamu Atau mungkin kamu muslim Kamu kecewa sama ustad Karena ternyata ustadnya begini Atau apa agama kamu gitu Kamu gak boleh melihat orangnya Kamu harus melihat sumber dari orang itu Tuhannya Karena cuma dia yang sempurna Karena kita selama kita di on earth Kita tuh masih orang berdosa Jadi maaf kalau aku bawa-bawa Tuhan Tapi menurut kalian baju aku masih gak sopan Kalau dulu baju aku gak sopan Karena orang pikir aku harus pakai branded Aku harus nunjukin kelas aku dari mana Gitu aku gak setuju mau berubah ya Mau ganti cara pakaian aku Tapi kalau ini udah menyangkut Tuhan aku Dan bisa membuat Tuhan aku kelihatan buruk Baru sekarang hati aku teberban Oke maybe Dita You're getting old man You know you're not young anymore It's time for you to change clothes Karena aku sangat cinta sama Tuhan aku Dan dia tuh sangat baik Jauh lebih baik dari apa yang aku bisa ceritakan ke kalian Dan aku bisa gambarkan ke kalian Karena aku juga gak mau jadi stumbling block Tapi kalau all this time Orang-orang suruh aku lebih pakai baju branded Atau ganti baju kayak gimana Untuk supaya nunjukin kelas aku Aku sebenarnya anak siapa Gitu Atau cucunya siapa Atau aku dari kelas mana Atau aku harus berteman sama certain people Supaya nunjukin aku tuh sebenarnya siapa Gitu Kayak ada yang nanya Kenapa sih kakak jarang main sama orang-orang Yang orang-orang kayak keren Kayak anak-anak lainnya Aku bilang Aku sih sebenarnya ketemu banyak orang Yang aku sering gak liput di instagram Or instastory Jadi pertama Kamu gak bisa liat pertemanan aku Cuma dari yang aku foto Atau aku video with Karena aku memang pertemanan luas Dari yang orang-orang menurut kamu keren pun Sebenarnya sebagian aku deket banget Aku sering teleponan Tuker pikiran Atau makan berdua Tapi aku gak pernah sampai kayak Apa ya Harus foto-foto Kalau sama dia Gitu ya Jadinya gimana ya Friendship is not based on my instagram post Again And how close you are as a friendship with people Quality friendship Itu bukan berarti lu sering selfie di instagram Tapi aku juga melihat diri aku itu Aku gak perlu pertemanan orang kaya Atau perlu in a certain circle To show who I am And who I know Karena that's not penting Yang penting tuh Aku bisa pakai platform Social media aku Untuk nyemangatin kalian Untuk cerita pengalaman aku Supaya kamu gak ngelakuin kesalahan yang sama Dan aku mau jadi temen berbagi aja Kita belajar sama-sama Kita bertumbuh sama-sama Aku nangis kalian liat Aku bajunya error kalian liat Aku lagi bete kalian liat Aku mau Apa ya Mau berbagi Aku lagi belajar kalian liat Aku lagi terinspirasi sama orang Kalian juga liat Kan perjalanan hidup aku Dari pas aku masih pacaran Juga aku sering posting Jadi gue pas tunangan Ngerti gak sih So it's a journey And I think instagram I'm not trying to prove something Through instagram It's just a highlight of my life I'm trying to show Or aku mungkin jualan di instagram Makanya aku suka posting instagram Hagendash Atau jualan aku Gitu-gitinya Keren Atau yang nunjukin Kelas aku Atau temen-temennya Mau ngeliatnya Aku lebih sama orang kaya Ya that's not me You can look for other influencer Yang bakal nunjukin All the glamorous things in life Karena kalo lu waiting for me You will be disappointed Because I will never be like that Aku mau temenan sama semua orang Gitu Pas aku di JIS Ya aku dulu di small bubble Tapi sejak aku lulus Aku mau temenan sama semua orang Gitu Dan aku Kita gak boleh bego Sampai kita ngikutin Kebiasaan buruk mereka Atau kita dimanfaatin Tapi selama mereka Gak maanfaatin kita Aku sih mau temenan sama semua orang Aku gak mau Cuma keliatan keren Karena aku sering posting foto Sama si A, si B, si C You know That's easy for me to do But that's not important for me Aku sebenernya juga mau pake branded pun Pake gelang, anting, kalung The way you expect Like ada mungkin blogger Atau nunjukin makeup aku Dan dan apa-apa I can do it easily I can even borrow my mom Punya stuff even Kalo misalnya Pengen nunjukin tiap hari ganti You know Atau borrow punya my saudara Tapi that's not important Aku mau tunjukin kamu girls Bahwa the most important thing in life Is to make peace with ourselves It's not to judge people so easily And it's not so And my best friend is Jesus For sure my best friend is Jesus Ini yang nanya ini Jadinya emang gak penting sih Kalo kamu mau ngeliat hal-hal branded Atau hidup yang glamorous banget Ke fashion show ini itu Terus pergaulan yang super kaya Ya kamu follow other influencer Karena I'm not trying to prove who I am Or my class itu dimana Atau siapa aku Atau how elegant I am Because this is just me And you will And kalo baju aku memang oke Aku admit Emang kadangnya suka gak sopan apa Dan it's something I wanna change It's something I wanna work on As I grow mature Tapi I wanna work on it Karena lu udah mulai bawa-bawa Tuhan gua Dan gua gak terima Kalo aku jadi sampe stumbling block Tapi kalo aku pakaiannya lebih rapi Atau kenapa Bulan depan dua bulan lagi Itu bukan karena orang selalu singgung Aku dengan branded Atau nunjukin kelas aku Karena aku gak mau nunjukin kelas aku Aku cuma mau represent Tuhan aku Well and that's the most important I don't wanna hurt God's feeling I don't wanna be a stumbling block Aku gak mau orang jadi merasa Tuhan itu kok ceroboh banget ya Karena you guys look at my represent The way I representnya I don't want that Karena itu sangat scary Dan itu buat hati aku sedih banget Jadinya makasih untuk semua yang nanya Dan aku gak pernah takut Untuk jawab pertanyaan apapun Dan apa ya Emang hidup itu full of contradiction Gitu ya Even di Alkitab aja juga sering dibilang Kayak oh kamu harus tulus seperti merpati Cerdik seperti ular Misalnya gitu Tuhan tuh mau kita tulus sama semua orang Gitu kan Seperti merpati Dia mau temenan sama siapapun Mau Walaupun orang itu mungkin dimusuhin sama banyak orang Atau orang itu dipikir jelek Ya temenan sama siapapun Tapi juga kamu cerdik seperti merpati Kamu jangan sampai ikut kebiasaan buruk Misalnya orang itu Atau orang itu terkenal suka tipu Suka apa manfaatin Atau jualan barang palsu Ya kamu harus cerdik seperti ular Kalau dia jualin barang palsu ke kamu Atau mau minjem duit Misalnya dia terkenal suka ngutang Gak pernah bayar balik Ya kamu juga jangan mau gitu Say no Jangan gampang easily di guilt trip That's what I learned Tapi kalau bergaul sih Aku mau sama siapa aja Dan maaf kalau baju aku suka nyinggung kalian Atau kadang-kadang di live Karena kan memang gak di edit Apa aku kadang-kadang ngomong Misalnya Oh my god Kata swearing word Apa ya That's me as a human And sebenernya gak susah Buat aku hire editor And make everything Semua professional And a stylist To make me flawless A photographer Supaya fotonya lebih rapi Tapi what's the point Of me to do that Karena Instagram I want it to be as real as possible And as apa ya As Ini ya Unfiltered as possible In a way Kayak oke filter mungkin Kalau aku lagi foto ya Kasih color filter Tapi maksudnya gak usah di stage banget Sampai kayak kaku banget Kayak super professional Because I want to be human I'm not a brand You know Hagen Dess is a brand My baju Oke D-love 26 is a brand But me I'm a human being And of course I will change as I grow And I hope it's a good change To be a better person Gara-gara memang manusia Kan gak bisa sama terus It's evolved Manusia pasti berubah Makin dewasa Makin ada yang harus diperbaiki Ya it's normal Gitu Jadinya Apa Aku pasti mau change as I grow Like be evolved A better person Misalnya lebih sopan apa Baju gitu Lebih gak nyinggung kalian Tapi I'm not a brand So I don't want to be so flawless And so stage And everything tuh Kayaknya semua harus super rapi Super stage Jadi kayak kaku banget That's not me I want you guys to see the real me I want you to see my heart Because you guys are my friend Even though kita belum kenal Dan kita cuma temenan lewat online pun Aku temen kalian Jadi aku gak mau pura-pura Bahagia terus depan kalian Aku gak mau nunjukin Aku gak pernah marah Aku gak pernah cemburu Terus aku gak pernah buat kesalahan Aku gak pernah ada dendam Aku gak pernah sebel sama orang Itu aku mau tunjukin semua Because I'm a real person I'm a human being Ngerti gak sih? A real person Gua bukan robot Gua bukan Barbie doll Gua bukan mannequin Gua bukan brand like Hagendaz Yang banyak rules Banyak protokol Ngerti gak sih? Mau posting aja Ada guidelines-nya apa Jam berapa-jam berapa I'm a human being And I'm your friend Jadinya Maybe you guys know me as anaknya siapa Cucunya siapa You guys see me from like Oh media lah Apa Tapi Atau CEO Hagendaz Aku mungkin bos kalian Di kantor atau apa Tapi remember More than anything I'm just Dita And I'm your friend Jadi I hope To see you all in person One day And doain Aku juga bisa makin Sopan Hal-hal yang emang aku koreksi Memang bagus Buat kebaikan aku Dan buat Tuhanku Senang Aku pasti mau fix kok Jadinya Sabar sama aku Dan Terima kasih atas semua Masukannya Dan maaf Kalau katanya Dita Cinta Tuhan Tapi kok Bajunya masih begitu Kadang-kadang actionnya Masih begitu Maaf Karena I'm still growing Aku cinta Tuhan Bukan karena aku layak Bukan karena aku orang baik Atau aku berhak cinta dia Aku gak berhak sama sekali Tapi dia kok cinta banget Amat aku Dan dia selalu Apa ya Ngejar aku Ngerti gak Seperti lagu-lagunya Agnes Monica Even if I don't change You still chase me You left Seratus domba Untuk ngejar aku Yang masih lost Yang masih begini aja I'm just Dita Like this Yang masih kadang-kadang Bisa apa ya Ambur adul gitu ya Jadi aku ya Bener-bener itu Kasih cinta yang anugerah Bayangin gak sih Kamu ada orang di hidup kamu Yang cinta kamu Apa adanya Kamu belum bagus Kamu belum layak pun Sekarang ini Hari ini Dia cinta gue The way I am He knows all of me I don't have to pretend To be someone else Gue gak perlu Basa-basi dulu Gue gak perlu Rapi-rapi dulu Dengan berantakan gue Dia suka gue And itu tuh Buat gue cinta banget Atau Tuhan Makanya Kalo lu cinta sama orang Lu pasti gak bisa Stop ngomongin kan Kayak lu ngomongin mantan lu Misalnya lu masih cinta Atau mantan lu Pasti lu omongin terus Kalo lu baru punya cowok Atau nita Cinta banget sama husbandnya Pasti dia ngomongin terus Di youtube dimana Kalo misalnya lagi chatting Atau temen-temen ceweknya Pasti dia ngomongin suaminya Ngerti gak sih lu cinta Atau anjing lu lah Lu pasti ngomongin anjing lu Atau lu lagi hot-hotnya Atau startup lu Lu pasti ngomongin startup lu Terus Business lu Terus So whatever we love Kayak my friend Is obsessed about her daughter Karena dia baru punya anak Pasti nge-post anaknya Terus gila Gue sampe tau Anaknya sakit Anaknya berak Anaknya pipis Gue tau Karena dia cinta banget Sama tuan anak Gitu Merti gak sih Jadi maaf Kalo gue gak represent Tuhan Tapi gue sering ngomongin dia Bukan karena aku mau tunjukin Aku suci Atau aku lebih suci Daripada kalian Atau aku orang baik Karena aku sangat gak baik Tapi Tuhan sangat baik Sama aku Makanya aku sering nangis Kalo ngomongin soal dia Karena aku sangat gak layak Tapi dia selalu bilang Aku aku anak dia Gitu And that's so beautiful Because you know Human Cintanya kan itu Selalu terbatas Oh ya aku juga bisa Kalo ngomongin Tuhan Bisa sedih Tapi Human's love is very limited And it's very Transactional Right What can you do for me What can I do for you Am I good enough for you Or am I not Gitu Tapi with God I'm not good enough for him Or even Aku layak talk about him Tapi he's so good to me Jadinya Ya anggap aja Aku lagi orang Kayak orang jatuh cinta Aku orang jatuh cinta So I cannot stop talking about him Gitu Maaf Jadinya Kalo misalnya Aku belum represent him Well Juga ada yang DM aku Dia seorang Istrinya Istrinya pastor Gitu ya Dan menurut dia Aku udah Do harm To Nama Tuhan Karena aku kok Kayak suka pakai baju begini Padahal ngomonginnya Tuhan Sering thank you to God Tapi ya itu Aku anggap Tuhan seperti Kan aku juga lagi gak ada pacar Sekarang single Aku anggap dia seperti pacarku I cannot stop talking about him Because I love him so much And he's so good to me And he took my side When no one else took my side He's there for me When no one else is there for me You know when everyone else is busy Siapa yang disana buat aku kan Tuhan Jadinya Anggap aja Dia pacar aku Jadi kalo aku lagi sering ngomongin dia Walaupun aku belum layak Untuk represent him Ya anggap seperti orang jatuh cinta Seperti temenku yang baru punya anak Punya anak cewek Difotoin Terus gila Anaknya sakit perut Anaknya bisa ngomong AU AU IO Manggil mama aja Gue tau gitu Padahal bukan anak gue Bukan urusan gue Gitu kan Anggap aja ya itu kecintaan aku Ada orang yang suka olahraga banget Instastorynya Pagi sampai malam Olahraga Terus Oh let's exercise Dikit-dikit exercise Apa you know So just anggap aku orang yang lagi jatuh cinta Apalagi corona begini kan Gue banyak free time And you know I'm still single Jadinya anggap aja Jesus pacar gue Ya ngertiin lah Kalo gue sering posting Kayaknya dulu pas gue masih pacaran Yang masih itu aja Gue sering posting Soal dia gak ada yang komplain Malah suka cie-ciein Malah opus lagi dong Atau nanya-nanya Ya anggap aja Jesus ini ya pacar aku sekarang Jadinya Bukan berarti Jadinya kalo ada yang tersinggung Soal the way I dress Padahal aku ngomongin itu Maaf banget Maaf banget And emang aku Undeserving of his grace And God's love is so beautiful And aku gak pernah Nemuin cinta seperti ini Sama sekali And aku seneng banget Bahwa makin hari ini Sejak aku masih corona Aku bisa ngeliat kasih Tuhan Yang begitu luar biasa Dan sama sekali Aku gak layak ya Gitu Dan kalo misalnya Aku malah Aku juga kalo jadi Tuhan Ngeliat ke aku Aduh malu banget sih ya Punya anak kayak dia Tapi kok dia masih ngejar aku terus Gitu ya Dia bisa ninggalin yang 100 domba Untuk ngejar yang hilang satu And I think that is so beautiful And it's a cinta yang you gak bisa ya Cari di orang lain sama sekali Karena Tuhan itu sangat sabar Sangat panjang Dan aku ngomongin dia Bukan karena aku baik Atau aku lebih suci Atau aku mau kamu liat Aku lebih hebat Atau aku ini orang baik Banget gitu Aku malaikat Gak sama sekali Aku cuma ngomongin dia Karena aku sangat tersentuh Dan cinta banget Nama sosok dia Dan kalo aku mau Nerapiin baju aku Juga karena aku gak mau nyakitin hati dia Atau orang-orang yang juga ngikutin dia Gitu Tapi aku sangat gak setuju Kalo aku mau Ganti the address Cuman gara-gara Tunjukin my class Atau siapa aku Because siapa aku Itu gak penting Atau misalnya Aku cucu siapa Aku kenal sama siapa Itu gak penting Aku cuma mau tunjukin kalian Kita hidup harus berguna Buat orang lain Dan kita harus Gimana ya Kita harus bersyukur aja Sama Tuhan Dan kalo misalnya Menurut kalian Dita kamu sayang banget sih Kenapa kamu ngomong kayak begitu Padahal you harusnya jadi Be a good role model As a girl For other girls Kenapa kamu bisa ngomongin Kata-kata begitu Past life Karena life is unedited Remember It's not hard for me To get an editor You know To potong the life To have it safe Terus edit dulu Baru gue upload lagi Or just do youtube instead There are so many other options And it's so easy for me To do gitu Even my friends Offer help for me Tapi I just wanna be your friend I don't wanna be so edited And everything Kalo filter Biar kulit gue Lebih mulus di foto Atau lebih kurus Ya oke lah Tapi in my personality I don't want it filtered I want you to know The real me Because I wanna be your friend And that's the most important Jadi kita Saling mendoakan aja Dan aku mau minta maaf lagi Buat yang tersinggung Dan ini semua pertanyaan Aku mau jawab Kalo kamu DM aja Karena I have nothing to hide Because you guys are my friend Not the group of people I wanna impress Not the group of people I wanna nunjukin Kelas gue Siapa Supaya lo segen sama gue Supaya lo respect sama gue Supaya lo lebih takut sama gue Atau siapa Itu gak penting Gitu Jadi God is good ya Tuhan tuh baik banget Kalo ada pertanyaan lagi Saya juga bisa sekalian jawab Sorry aku baru jawab sekarang ya Gara-gara Kalo live yang kita lagi menanya orang lain Kita masuk Jawabin soal diri gue lagi Enggak lah Bisa-bisa habis live Gak mati Terus gue jawab pertanyaan soal diri gue Kan gak lucu Kita kan mau fokus ke narasumber Entah di youtube Orang yang gak tau live Banyak pertanyaan Tiba-tiba Ih Dita kok ngomongin diri sendiri Kan nih youtube Baru misalnya interview Nita Baru interview siapa Cinta atau siapa Gitu Tapi ya Thank you so much Sorry aku baru ada waktu Mumpung ini weekend Aku kan juga mau mulai kerja Remember The brand is Hagenbass Or my clothes Misalnya di love 26 But I'm not a brand So if it's messy sometime Or it's terlalu personal or emotional Ya I'm a human being Human being have emotions If you don't want emotions You go with a brand You go with an object I'm not an object I'm not a Barbie Juga gitu And it's not penting For me to show my class But it's penting If I dress Lebih rapi Karena I have a god And I'm his daughter And that's penting For me And I don't wanna change Just because I wanna show you my class And who I am Who I am is his daughter So if this already affecting How you view my god The way I dress Then that is something I wanna commit to changing The next view The rest of my life Is my concern now Karena aku Aku bisa nangis Kalau sakitin hati Tuhan Tapi I know Gitu Terus kalau ada pertanyaan lagi Boleh Kak Dita Waktu pertama kali Lihat Kak Dita Oh iya aku nemenin Shandi Iya karena aku seneng banget Dia mau kesaksian di gereja Jadi pasti aku nemenin 2017 Sharing di GBI Iya dong Aku tuh paling seneng Temen aku Berapa kali Kesaksian di gereja Aku pasti ikut Walaupun aku gak mau bicara Pasti aku kasih support Karena aku bilang Gak ada yang lebih baik Dari kesaksian Soal betapa baiknya Tuhan Karena kita kesaksian Bukan karena kita layak Atau kita udah suci Atau kita udah hebat Gitu Atau kita lebih baik Dari semua kalian Manusia biasa Eh gue juga manusia biasa Masih sering berdosa Makanya gue perlu Tuhan Karena gue gak tau Gue gak baik Dan susah buat aku baik Tapi karena aku tau Dia mati buat dosa aku Dia beri aku kekuatan Untuk lawan dosa Dikit demi dikit Dan dengan dia Aku bisa Karena aku sendiri Aku gak bisa Kalau gue aja bisa Karena gue orang baik Gue gak perlu Tuhan dong Dan gue gak akan tersentuh Dengan cintanya Dan kasihnya kepada aku Cara dia maafin aku Ya pasti iya Aku temenin Kak Shandi Pas itu Halo Kamu masih inget aja Lucu banget Kita sempet ngobrol gak ya Pas di acara gereja itu Aku rumayan lupa Terus soft plants Aku ini warna biru Tapi birunya gak terlalu terang Bagus Kakak saya sering ketemu kakak Di GBI Glow Waktu sebelum Corona Maghita sering ke Glow Iya dong Kan aku suka banget Tengah pendeta Gilbert I really recommend To go to his church Kalau kamu mau community Yang bener-bener bisa Ngajarin kamu Bible Harus ke GKDI Itu bagus banget gitu Dan maaf Kalau aku representnya Kayak orang yang Gak cocok ke gereja Atau apa Maaf Kalau aku menyinggung Sebagian follower kalian Tapi aku tahu Aku perlu help That's why I go to church Karena kan juga Yesus kayaknya Kalau gak salah Correct me If I'm wrong Tapi dia juga bilang Hospital itu for the sick Not for the healthy And I came for the sinner Not for the saint Or the holy one Jadi memang Yesus dateng Seperti apa adanya Kayak buat aku sama kamu Kayak lu mandi aja Lu mandi gitu ya Lu mau mandi Lu gak bersih-bersih dulu kan Misalnya lu habis main di tanah Kok keringet ada lumpur dikit Atau makanan baru jatoh Gitu Apa sih ada coklat Misalnya di leher lu Atau di tangan lu Lu mandi gak bersih-bersih dulu kan Lu mandi ke dalam To get cleans Gitu kan Karena airnya itu Atau gosok sabunnya Amat itu Pillow Apa itu Kamu apa sih Busa shower Itu kan Bakal kamu jadi bersih I think that That's the same way with God Bahwa kita itu Masuk Kita itu masuk ke shower Itu untuk dibersihkan Bukan kita di depan shower Sebelum masuk Bersih-bersihin dikit aja Biar gak terlalu kotor Kita masuk with all our dirt With semua tanah With keringetan Hari itu Ngerti gak sih Makanan yang jatoh Atau bau gak enak Atau bau anjing Kayak baru main sama anjing Kita shower itu Gak bersih-bersih dulu Basah-basi dulu Atau pakai lotion dulu Atau pakai parfum dulu Ini pakai deodoran Enggak Kita di shower langsung Supaya benar-benar bersih Cuci Gitu Habis itu Itu seperti aku ngeliat Kasih Tuhan Dan anugerah Tuhan Dan ke gereja Makanya kalau orang bilang Ngapain tuh orang ke gereja Ngomong Tuhan terus Tapi keakuan masih kayak gitu Ya kelakuan aku Aku gak akan berhenti ke gereja Cuma karena kelakuan aku Kelemahan aku Yang masih kurang di mata orang lain Karena aku tahu Dengan aku lari ke Tuhan terus Pelan-pelan aku diperbaiki Karena itu anugerah Karena aku safe not by my doing By my goodness By my deeds Tapi by faith You know By faith through grace I am safe So that's really important Karena kalau kita Melihatnya dari kebaikan kita Apa yang kita bisa lakukan sih Kita jadi penghakimi orang lain Kita jadi membuat Orang lain Gak layak lu Kesaksian di gereja Gak layak lu Ngomongin soal Tuhan Gak layak lu ke gereja Terus masih begini Terus masih begitu Baju kayak begitu Karena kalau kayak gitu Kita jadi sombong Dan Tuhan juga gak mau Kita sombong Ya bagus lah Tuhan Nunjukin kelemahan aku Dan apa yang masih kurang Supaya aku makin deket Sama dia Karena aku tahu Sendiri Tuhan Aku gak bisa Tapi dengan kamu Makin hari aku makin bisa Karena Tuhan bilang Kita move from glory to glory Dan dia bilang My grace is enough In your weaknesses Bahwa anugerah dia Cukup dikelemahan Jadi kalau kalian disini Mau ke Tuhan pun Kamu gak usah takut Harus gimana Harus langsung suci Besoknya Langsung suci minggu depan Mau ke Tuhan nih Harus basah-basi dulu Begini harus dilihat Orang layak Karena ingat Hubungan kamu sama Tuhan Itu kamu dan Tuhan Bukan kamu Dan apa pikiran orang Dan hidup ini ya Gimana kamu berguna Menolongin orang ya Walaupun kamu gak bisa Nolongin semuanya Karena kamu juga Ada banyak keterbatasan Tapi kamu bisa doain mereka Kamu percaya aja Mereka cerita Lima roti dua ikan Tuhan cuma perlu hati kamu Kemauan kamu Lima roti dua ikan Pas itu murid-muridnya bilang Hah gila Banyak orang yang menungguin makanan Ini banyak banget orang di Galilea Terus akhirnya Yesus akhirnya buat Makanan itu jadi Multiplah di tangan Tuhan Jadi ingat apa yang kamu punya Walaupun dikit Walaupun gak sempurna Dan banyak orang kelaperan Banyak orang yang Kamu kalau ngeliat Kok sedih banget Tuhan Kenapa mereka harus Susah Kita pun susah Tapi mereka lebih susah Tapi gak bisa makan Aku juga tahu Aku gak bisa kasih makan Satu Indonesia Tapi ya mungkin Sekitar aku Tetangga aku Aku bisa kasih Karena aku punya Tuhan Yang baik Apa yang dikit Di tangan aku Tapi kalau aku beri Dengan setulus hati Yang cuma buat Tuhan Bukan buat apa-apa lagi Pasti Tuhan bisa dobelin Triplin Dan Webat Atau supergirl Atau mau jadi siapa Mau jadi siapa Atau mau jadi sebir mereka Enggak Kita cuma mau baik Karena kita tahu Tuhan sudah baik Tuhan sudah pelihara kita Walaupun kita jarang bersyukur Masih sering ngomel Masih sering komplain Tuhan itu baik Jadi terima kasih Dan kalau ada pertanyaan Susah lagi Boleh jawab ke aku Tanya lagi ke DM Dan maaf Kalau aku Udah lama gak jawab Pertanyaan ini Tapi aku bersyukur banget Dan aku sangat gak marah Dengan pertanyaan ini Aku malah makin merasakan Kasih anugerah Tuhan Bahwa manusia cintanya Merasa kita gak layak Tapi Tuhan selalu panggil aku Anaknya Dan Tuhan masih mau Jamah aku Tiap aku doa Dia masih mau peluk aku Dan aku juga Masih bersyukur sekali Dengan dia Makasih Good night Ini tanya Aku gak ada bulenya Thank you ya Boleh tanya lagi di DM Thank you